Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mohon maaf, apa sebelumnya mengganggu waktunya ya Ya, silahkan Di sini saya kan mau-mauan carai mengenai tentang judul skripsi saya yang berjudul tentang analisis dana talangan pendidikan dalam perspektif ekonomi Islam, study kasus, dana cita, universitas, perita bangsa Oke, silahkan lanjut Nah, untuk pertanyaan yang pertama yaitu mengenai tentang Ya, terus jelas-jelas gak apa-apa Kalau malu dimatikan aja kameranya gak apa-apa Udah jelas kok Oke, silahkan Bentar pak Mun sama mun Maaf pak Yang pertama yaitu bagaimana tinjauan hukum ekonomi Islam mengenai tentang dana talangan pendidikan Oke, jadi sebelum bicara tentang bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terhadap dana talangan pendidikan Terlebih dahulu jelaskan dulu tentang dana talangan pendidikan itu seperti apa dulu Coba silahkan dalam 2-3 menit Ya, silahkan Dana talangan itu yaitu suatu pinjaman Atau Atau Ya Pas sebentar dulu pak Mon Neng Ya, silahkan Dana talangan yaitu penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan transaksi mutijasa yang menggunakan akit ijaroh berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antar bank dengan nasabah Oke, itu ya berarti ya Jadi yang penting tadi berarti kan bicara tentang dana talangan pendidikannya Ini sebenarnya tidak jauh berbeda juga dengan dana talangan haji dan lain sebagainya Jadi dimana ini menggunakan bank ya, bank atau BPRS sama aja sih ya BPRS atau bank atau ini lembaga tertentu Kalau tadi kasusnya ini pak dana cita Yang Oh, dana cita ya Lembaga di Dana cita itu berarti Lembaga kampus Dana cita itu apa? Dia lembaga pendidikan Apa di bawah yayasan Atau memang dia lembaga keuangan Dana cita Platform Kayak sejenis Aplikasi pak Oke Oh, aplikasi ya berarti ya Iya, saya belum lihat itu Dana cita berarti platform ya Kayak mungkinnya kalau yang konvensional itu pinjaman-pinjaman itu ya Pinjaman online ya Oke, baik Jadi pertama itu kita perlu perhatikan dulu tentang Tadi Sebenarnya tadi bahasanya bukan pinjaman ya Bukan pinjaman gitu Karena dia kan menggunakan dana talangan Kemudian Akat yang digunakan apa tadi? Akat ijaroh Iya, akat ijaroh ya Akat Sewa-menyewa Atau akat jual-beli jasa kan Nah, berarti Pertama tadi Di Apa Dideskripsikan dulu tentang Dana talangan itu Jadi Pertama itu Biasa itu di bab 2 Ataupun bab 4 gitu ya Di Dibakau Dana talangan Yang dimaksud itu adalah Ya, pemberian Dibakau Dan Atau Pada misalnya Mahasiswa gitu Misalnya gitu ya Dengan akat Ijaroh Ya, kemudian nanti Biasanya itu karena ada Ijaroh Berarti Ijaroh itu kan dia sama dengan jual-beli Hanya Ijaroh itu adalah jual-beli Jasa atau tenaga gitu ya Biasanya jasa atau tenaga Bukan produk Nah, sehingga Yang perlu diperhatikan itu adalah Pertama di bab 2 itu kan dibahas semua tentang Ijaroh kan Tentang Ijaroh Dari mulai pengertian Ijaroh Kemudian sumber hukum Ijaroh Dari Al-Quran Dari Hadis Dari Idmah Dari Kiyas gitu ya Kemudian rukun dan syarat dari Ijaroh Ya, kemudian juga Pembatal Ijaroh Atau akhir dari sebuah Ijaroh Berarti Dibahas itu nanti Karena akan menjadi dasar bagi pembahasan di bab yang keempat Gitu ya Yang paling penting itu adalah rukun dan syarat Ijaroh Ya Rukun dan syarat Ijaroh Termasuk Jadi Ijaroh itu kan Sebenarnya lebih disebut dengan Jasa Atau sewa-menyewa bisa juga ya Jadi bisa tenaga Bisa jasa Atau sesuatu yang biasanya itu Intifak Atau manfaat Atau bayul intifak Itu bisa juga disebut dengan apa Dengan Ijaroh Ya kan Nah, kemudian setelah kita tahu Bahwa dana cita ini Dia memberikan Sejumlah uang Ya Kepada mahasiswa kita sebut Gitu ya Kepada customernya Kemudian Dana itu akan digunakan Untuk misalnya Pembayaran kuliah Betul seperti itu Iya Pak Yang menggunakannya ini kan Cashnya berarti mahasiswa ya Iya Pak Mahasiswa atau siswa atau orang tua Mahasiswa Pak Mahasiswa ya Berarti pihak mahasiswa itu Akan diberikan Dana Ya Disebut dengan Ijaroh Kemudian Apa Nanti Dibayarkan Biasanya kadang langsung juga Uangnya gak ke mahasiswa ya Langsung ke kampus biasanya ya Oke Pertanyaannya coba Kita tes juga dulu nih Akatnya itu kan Jasa pendidikan Jadi pertanyaannya itu Apakah Jasa pendidikannya itu adalah Include Memang dia satu paket gitu Misalnya Satu semesternya misalnya nih ya Berarti mungkin dia misalnya Dana talangannya itu adalah Lima juta Itu kan Dana talangannya itu Lima juta Lima juta itu nanti akan dibayarkan Kepada kampus ya Berarti dua semester Kemudian nanti Mahasiswa akan Mencicilnya Betul tidak seperti itu Iya pak Oke Pertanyaannya Misalnya nih Kalau dia itu Lima juta Misalnya Ada tambahan administrasi gak Ada gak administrasi gak Ada tambahan administrasi gak Misalnya dia Dana talangannya itu Lima juta Ada administrasinya gak Ada administrasinya tidak Ada Istilahnya ada tambahan tidak Dari yang lima juta itu Ada pak Berapa persen Dari lima juta Persentasi biasanya Jadi sebenarnya itu untuk menanyakan Nanti memastikan Jadi begini Yang pertama adalah Ketika bicara tentang Dana talang ini Pertama Perhatikan dulu Jenis Akatnya Jadi nanti harus lihat Siti Hamida harus lihat Kontraknya Kontraknya itu bisa dalam bentuk Kertas Ataupun biasa dalam bentuk Yang PDF Yang istilahnya itu Apa ya Ada Pokoknya syarat dan ketentuannya itu Itu dilihat disitu Ya itu pastikan Bahwa ketika menganalisis kontrak itu Itu tidak ada kata-kata pinjaman Ya Kalau ada kata-kata pinjaman Karena ini kan sebenarnya Dia agak sedikit Modifikasi dari pinjaman Karena Kalau secara konvensional Itu kan memang Pinjam uang Untuk bayar uang Untuk bayar kuliah Kemudian Nanti mahasiswa itu akan mencicil Kalau mencicil Mungkin bayar Ditangguhkan Ya plus ditambah dengan Ya kalau tadi ada biaya administrasi Atau Kemudian diganti Atau ditambah dengan mungkin Keuntungan Karena dianggap sebagai Jual beli Gitu kan ya Jadi seperti Murubaha kita Terus sewa-menyewa Jadi Defensinya perlu dijelaskan Ya kemudian Yang kedua Objeknya juga Objeknya itu seperti apa Kemudian juga teknis Dalam Penyelukannya Ya kita Jadi uangnya Dari dana cita itu Kemudian Ditransfer kemana Gimana Pak Uang yang dari dana cita itu Itu ditransfer langsung ke kampus Atau ke mahasiswa Ke kampus atau ke mahasiswa Biasanya kemana Dari dana cita itu Ditransfernya langsung ke Rekening kampus Atau rekening mahasiswa Ada enggak Tau enggak Belum tahu Pak Kan soalnya Berumah penelitian Iya Udah berusaha Ada dua kemungkinan Ada dua kemungkinan ya Kemungkinan pertama itu Adalah ditransfer ke Rekening mahasiswa Baru nanti mahasiswa Membayarkan Tapi ini biasanya Harusnya itu agak sedikit Tapi kalau dia platform Di luar Di luar Sama dengan kampus Itu biasanya Memang ke mahasiswa dulu Sampai Ya uangnya itu Kelebihan Atau dalam artian itu Misalnya Diterang selama 5 juta Berarti di kampus 105 juta Tidak boleh Lebih Tidak boleh kurang Karena kalau kurang Yang di kampus Berarti nanti ada Uang yang Sisa yang tidak Dibayarkan di kampus Dan nanti Oleh dana cita itu Nanti dianggap sebagai Semacam Dana talangannya juga Dalam hal ini berarti Ada satu Istilahnya itu Yang perlu dijelaskan Kembali Ya mungkin bisa jadi Disitu Ke subhat Subhat Yang perlu Dijelaskan Tapi kalau Itu yang pertama Tapi harusnya Harusnya Ya kalau yang mau Sya itu dia Ditransferkan langsung Ke kampus Ya Ditransferkan langsung Ke kampus Dimana Dari dana cita itu Ditransfer ke kampus Kemudian disitu Dengan Misalnya nama Mahasiswa Ini Fulan Atau Fulanah Nah setelah itu Baru nanti Mahasiswa itu Akan mencicil Nah Ada titik kritis Yang sebelum kita Menetapkan hukumnya itu Pertama itu Ada sebenarnya memang Akat ijarahnya itu Karena ini kan Sejatinya adalah Modifikasi Dari akat Utang-piutang Jadi artinya Kalau yang dikonvensyonalkan Mahasiswa Perlu uang Untuk bayar kuliah Kemudian Uang Akhirnya Pinjam Ke lembaga Keuangan Institusi Ataupun tadi Yang misalnya Lembaga Keuangan Yang digital Nah kemudian Nanti akan Membayar secara Istilahnya itu Cicil Ataupun ditangguh Dengan Dengan bunga Nah itu Kalau yang konvensional Nah yang syariah Karena memang Multijasa itu Sebenarnya kan bukan Akat ya Multijasa itu kan Sebenarnya Akat yang kemudian Digabungkan Dari berbagai Jasa yang mungkin Untuk bisa Dijadikan Istilahnya itu Objek Dalam akat Nah itu ya Jadi Yang penting itu Tari pertama adalah Dari sisi Transaksinya Akatnya Kemudian yang kedua Itu adalah Objeknya Kemudian uang Yang ditransfer Itu betul-betul Memang digunakan Untuk membayar Istilahnya itu Uang kuliah Nah Tadi adalah Dari sisi Uang kuliahnya itu Jadi apakah Pembayaran Kuliah Itu sama dengan Istilahnya itu Barang Atau jasa Ya Ataupun juga Istilahnya itu Objek Yang bisa dijadikan Akat ijarok gitu ya Nah Merujuk ke Fatwa DSN MUI Si memang Diperbolehkan Gitu ya Diperbolehkan Untuk jasa pendidikan Kemudian nanti ada Umroh Gitu ya Kemudian juga Jasa-jasa yang lainnya Itu bisa dijadikan Istilahnya itu Objek dalam Akat ijarok Ya sehingga Kemudian Ya hukumnya menjadi Boleh Gitu ya Merujuk ke Fatwa DSN MUI Ya Tetapi kemudian Tidak juga Kita langsung Membolehkan Ada nanti Jadi gini Fatwa DSN MUI Itu membolehkan Untuk akat Dana talangan Pendidikan Ya Tetapi kemudian Ada beberapa Hal kritis Yang perlu kita Juga Kritisi Ada titik-titik Kritis Artinya ada Bagian-bagian Yang perlu kita Perbaiki Kita luruskan Gitu ya Pertama Mulai dari Objek akatnya Berarti perlu Dianalisis Bahwa objek akat Pendidikan ini Memang bisa Untuk istilahnya itu Dijadikan Objek dalam Ijaroh Misalnya Kalau Umpamanya HAA Umroh Atau Haji Itu kan Berarti beli tiketnya Itu jelas Beli tiket Misalnya Sebut saja 3 juta Kemudian Dibayar Karena Utang Berarti dibayar 3 juta setengah Kemudian juga hotel Misalnya di Mekah Atau Madinah Itu kita Nyewa hotel Kemudian hotel Minitnya 3 juta Kemudian Karena kita itu Tidak tunai Dibayarkan terlebih dahulu Orang-orang lain Dengan akat Yang tadi Jual belinya Gitu ya Istilahnya itu Adanya Tambahan Jadi Tadinya 2 juta Kemudian bisa menjadi Misalnya 2 juta 500 Karena dibayarnya Secara tangguh Atau secara Tidak Tunai Atau dengan cara Mencicil Ya dari sisi Objeknya Kemudian yang kedua Yang penting juga Agar loncat sedikit Yaitu dari sisi Misalnya Terlambat dalam Mencicil Ya terlambat dalam Mencicil Apakah disitu ada Denda Misalnya gitu kan Misalnya ada denda Dalam Penangguhan cicil Misalnya Masih setanggal Satu ini Tidak bisa bayar nih Gitu ya Mungkin dikasih Jada waktu Misalnya Sehari atau Dua hari Nah kalau lewat seminggu Misalnya ada denda Tidak nih Ya Denda itu Nah denda ini kan Sebenarnya kalau hukum Asalnya itu adalah Apa Haram ya Tidak boleh Kecuali nanti Memang orang itu Memang mampu Untuk membayar Tapi kalau tidak mampu Sebenarnya Tidak boleh Nanti Itu kalau Fatwa DSNMW juga Tentang denda itu Itu dananya itu Tidak boleh Dimasukkan ke dalam Model Itu Itu loncat yang Tentang denda Kemudian berikutnya Tadi periksa kembali Dari sisi akad Jangan sampai Akad Kontrak yang tertulis Biasanya kalau Kontrak yang Kalau digital itu Dia hanya Sebelum kita klik Biasanya keluar Persyaratannya Atau Perjanjiannya itu Adanya itu Dibaca terlebih dahulu Kalau perlu Diketik kembali Atau di print screen Kemudian dipastikan Di situ Akadnya itu adalah Ijaroh Ada kalau Ijaroh itu Kalau analoginya Atau kiasnya itu Berarti kita Kuliah Kemudian Mengambil jasa kuliah Kemudian Bangkunya Gedungnya Kemudian dibayarkan Oleh orang lain Kemudian Kita membayarnya Secara cicil Seperti itu Sebenarnya itu Kalau Dana talangan Untuk pendidikan Keduali Sebenarnya Ada pendekatan Yang lain Misalnya Dana Talangan Pendidikan Itu Dibuat Satu paket Misalnya Gitu ya Untuk Kuliah Di sini Gitu Gitu kan Jadi Itu kemudian Dibayarkan Lebih dahulu Oleh orang lain Kemudian Lebih baru Terlebih Cicinya Dengan adanya Mungkin Tambahan Itu sebenarnya Lebih ke arah Murobaha Sebenarnya Bukan Ijaroh Gitu ya Murobaha Sebenarnya Kalau Ijaroh Nah Gini Kalau Ijaroh Kalau Ijaroh Itu kan Dia Bisa Sewa Menyewa Atau Jual Beli Tenaga Berarti Yang Disewa Mu'jirnya Itu siapa Mustajirnya Itu siapa Gitu Jadi Jadi Nanti Pastikan Dulu Akad Ijaroh Itu Di bab Dua Itu Dibahas Semua Tentang Akad Ijaroh Seperti Apa Terutama Rukun Dan Syaratnya Ada Beberapa Pendapat Para Ulam Misalnya Tidak Boleh Kita Menyewakan Kita Yang Menyewa Misalnya Menyewa Rumah Kemudian Disewakan Lagi Ke Orang Lain Ada Pendapat Seperti Itu Ya Walaupun Kalau Pendapat Yang Lainnya Atas Kalau Dengan Izin Itu Diperbolehkan Itu Ya Jadi Tadi Kalau Umpamanya Balik lagi Ke Akad Ijaroh Ini Objeknya Yang Mana Tahu Nggak Objek Dari Akad Ijaroh Itu Apa Yang Di Ijaroh Itu Apa Itu Itu Dipastikan Dulu Kalau Dia Menggunakan Akad Ijaroh Itu Menyewa Jual Tenaga Berarti Dia Jual Beli Tenaganya Siapa Yang Menjual Kemudian Siapa Yang Menyewa Kita Bukan Menyewa Justru Kita Adalah Jual Belikan Kita Istilahnya Agak Sedikit Ini Adalah Mahasiswa Membeli Istilahnya Jasa Pendidikan Yang Ada Di Itu Berarti Lebih Kepada Jasa Pendidikan Ya Jadi Harusnya Harusnya Berarti Dana Cita Itu Dia Membeli Jasa Pendidikan Yang Ada Di Kampus Kemudian Dia Membelinya Dengan Harga Misalnya 10 Juta Kemudian Dia Nanti Akan Menjualnya Kembali Kepada Mahasiswa Dengan Misalnya 12 Juta Setengah Dengan Bayaran Cicil Jadi Objek Itu Adalah Jasa Pendidikan Nah Makanya Jasa Pendidikan Itu Harus Jelas Berapa Semester Kalau Saran Saya Berarti Jasa Pendidikan Harus Jelas Apakah Satu Semester Atau Minimal Berapa Biasanya Untuk Dana Talangan Pendidikan Minimalnya Berapa Tau Aplikasinya Di Aplikasinya Di Download Kemudian Uji Coba Aja Jadi Kalau Untuk Penelitian Lebih Bagus Kita Uji Coba Uji Coba Itu Maksudnya Kita Langsung Menggunakan Berapa Jadi Minimalnya Berapa Kalau Saya Khawatir Khawatir Itu Dia Sama Dengan Yang Pinjaman Online Itu Tidak Jauh Beda Atau Mungkin Seperti Sofie Pelet Itu Gitu Jadi Apa Ya Cuma Dimodifikasi Doang Gitu Hanya Dimodifikasi Yang Konvensional Khawatir Seperti Itu Gitu Ya Ini Sebenarnya Cukup Banyak Ya Kami Ada Di Satu Kampus Itu Juga Dia Menggunakan Dana Talangan Untuk Gaji Malah Gaji Karyawan Ya Ini Sebenarnya Apa Ya Agak Ngeri Sedap Gitu Kali Ya Agak Titik Kritis Ya Mungkin Teman Teman Juga Tahu Misalnya Gini Satu Jawanya Kemudian Dia Mengajukan Dana Talangan Untuk Dari Ya Kan Kalau Uang Konvensional Langsung Utang Itu Kalau Bawas Sere Kan Dana Talangan Nah Kemudian Nanti Pihak Sejumlah Uang Kepada Perusahaan Tersebut Kemudian Nanti Misalnya Misalnya 50 juta Ya Kemudian Nanti Pihak Perusahaan Itu Nanti Akan Membayarnya Baik Secara Tangguh Ataupun Secara Tunai Ya Kepada Nasabah Kepada Bank Tersebut Ya Kalau Sudah Ada Perjanjian Biasanya Tidak Ada Bagi Hasilnya Tidak Ada Tidak Ada Administrasi Dan Sebagainya Kalau Sudah Kerjasama Kalau Belum Biasanya Ada Nah Persentasinya Itu Yang Dihawatirkan Jadi Titik Rawanya Itu Adalah Ada Di Persentasi Kemudian Objeknya Kemudian Yang ketiga Itu Adalah Dendaknya Ada Dendaknya Enggak Nih Ya Ta'widnya Itu Ya Yang Dikenakan Nanti Kalau Dendanya Itu Sebenarnya Orang Itu Misalnya Mahasih Itu Betul Betul Enggak Mampu Baya Tapi Oleh Dana Cita Itu Tetap Aja Secara Keseluruh Dikenakan Denda Ini Yang Kezoliman Yang Tidak Perbolehkan Karena Denda Yang Dibolehkan Menurut DSNMU Itu Adalah Yang Memang Sifatnya Itu Untuk Memberikan Pengajaran Kepada Orang Yang Tidak Mau Atau Mungkin Mampu Membayar Utang Tetapi Belum Mau Bayar Oke Silahkan Tanya Lagi Ada Lagi Silahkan Bagaimana Mekanisme Yang Baik Mengenai Tentang Denda Talangan Pendidikan Oke Jadi Mekanisme Tadi Sudah Sebutkan Sebenarnya Jadi Mekanisme Yang Mungkin Mendekati Ya Mendekati Syari Ya Itu Adalah Pertama Itu Pastikan Dulu Objek Dari Akatnya Ya Pastikan Objek Akatnya Itu Sudah Clear Sudah Jelas Misalnya Satu Semester Atau Dua Semester Atau Mungkin Kegiatan KKM Atau Mungkin PLPK Atau Mungkin Paling Kecil Itu UTS UAS Mungkin Gitu Ya Itu Cukup Jelas Ya Jadi Jelaskan Dulu Objeknya Kemudian Akatnya Juga Tertulis Secara Clear Dalam Sebuah Transaksi Baik Itu Kertas Manual Ataupun PDF Ataupun Perjanjian Yang Sudah Dibaca Oleh Banyak Dua Pihak Yang Berakat Ya Kemudian Kalau Soalan Saya Sebaiknya Tidak Ada Denda Ketika Terjadi Keterlambatan Cicilan Atau Keterlambatan Dalam Membayar Kemudian Juga Pastikan Dari Tentukan Dulu Akatnya Apakah Ijarah Atau Memang Merubah Mekanis Mekanis Mulai Dari Objek Yang Jelas Kemudian Nanti Mahasiswa Mengajukan Diterima Nanti Uangnya Ditransfer Ke Lembaganya Jangan Ke Orangnya Karena Ini Harus Itu Kelakung Ke Lembaganya Setelah Itu Nanti Mahasiswa Itu Akan Mencicil Atau Membayar Tangguh Dari Situ Lebih Bagus Lagi Ketika Memang Tidak Ada Biaya Administrasi Yang Paling Penting Juga Kalau Ada Biaya Administrasi Itu Semestinya Jangan Diukur Dari Jumlah Utang Yang Ada Karena Nanti Kalau Diukurnya Jumlah Utang Yang Ada Itu Dihawatirkan Menjadi Riba Atau Bunga Seperti Itu Ya Pak Diukur